Malam gelap dan angin dingin bertiup Aula utama Taman Ting Feng Sunyi Lampu batu permata di dinding bersinar dengan cahaya kuning redup Ada empat penjaga di luar pintu Tidak ada penjaga di dalam aula utama, tapi ada empat pria yang berlutut di tengah aula Mereka berempat bertelanjang dada Rambut mereka tergerai di belakang punggung dan ada beberapa tanaman merambat berduri di punggung mereka Mereka dipimpin oleh dua pria parubaya Mereka berdua berada di tingkat ke-7 atau ke-8 dari Sky Origin Stage Mereka tampak bermartabat dan luar biasa Mereka adalah ayah dari Xiao Zhan dan Xiao Ke Dua pemuda lainnya memiliki pipi bengkak seperti balon Mereka tampak malu dan lucu Tanpa diragukan lagi, mereka adalah Xiao Chong dan Xiao Ke Ayah Xiao Zhan dan Xiao Ke berlutut di depan Xiao Chong dan Xiao Ke sedang berlutut di belakang ayah mereka Mereka berempat berlutut tanpa bergerak Mereka menundukkan kepala dan tampak seperti sedang menunggu untuk dihukum Angin malam yang dingin bertiup ke aula, mengacak-acak rambut keempat orang itu Udara dingin menyerang tubuh mereka, menyebabkan mereka menggigil tak terkendali Namun, mereka tidak berani bergerak Mereka berempat tampak mengerikan Emosi mereka rumit dan mata mereka terus berubah Alasan mengapa mereka bereaksi seperti itu adalah karena seorang penjaga datang untuk menyampaikan pesan Xiao Zhan Sialan Xiao Han, dia tidak ingin melihat kita dan membuat kita berlutut sampai subuh Xiao Zhan berbisik dan berkata dengan marah Bahkan jika dia adalah Dong Lin Divine General, dia masih murid dari klan Xiao Kita tidak bisa melupakan akar kita Dia bisa pamer di luar, tapi dia berani menjadi sombong di klan Dia telah pergi terlalu jauh Ayah Xiao Ke juga setuju Dia berbisik, ini hanya dendam di antara generasi muda Apakah perlu membuatnya begitu serius? Xiao Han terlalu protektif Dia mempermalukan kami untuk melindungi keponakannya Xiao Zhan berkata dengan ekspresi muram Awalnya aku mengira Xiao Han akan memaafkan kita hanya karena kita datang untuk meminta maaf dan bertindak Itu akan menjadi akhir dari masalah ini Saya tidak berharap Xiao Han begitu kejam Dia membuat kami berlutut sepanjang malam Saat berita ini menyebar, semua orang di klan akan menertawakan kita Ayah Xiao Ke tersenyum pahit dan berbisik, tapi kita sudah sampai Kita tidak bisa pergi begitu saja, bukan? Jika itu masalahnya, kami tidak hanya akan dipermalukan tanpa alasan, masalah ini tidak akan terselesaikan, dan kami akan lebih menyinggung Xiao Han Xiao Zhan menghela nafas dan berkata, ya, karena kita sudah datang untuk mengaku dosa, kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai Saya harap kami dapat menyelesaikan masalah ini sepenuhnya Masih ada empat jam lagi sebelum Fajar menyingsing Mari kita bertahan sedikit lebih lama Ayah Xiao Ke menganggup dan tetap diam Di belakang mereka berdua, Xiao Chong dan Xiao Ke juga berkomunikasi dengan mata mereka dan berdiskusi satu sama lain melalui transmisi suara Xiao Ke, apa yang terjadi dengan wajahmu? Mengapa luka Anda lebih serius dari sebelumnya? Jangan sebutkan itu Aku kembali dan memberitahu ayahku tentang ini dan memintanya untuk membalaskan dendamku Aku tidak berharap dia menamparku dua kali dalam kemarahan Xiao Chong, bukankah kamu sama? Huff, ini semua kesalahan bajingan Xiao Han Dia belum kembali selama lebih dari 20 tahun, tapi dia tiba-tiba kembali kemarin Dia seorang senior, jenderal ilahi yang bermartabat dari hutan timur, tetapi dia berani menyerang seorang junior Dia sama sekali tidak peduli dengan statusnya Dia tidak memiliki sikap ahli sama sekali Ya, Xiao Han orang ini terlalu protektif Dia benar-benar tidak masuk akal Sayangnya, dia memiliki posisi tinggi dan kekuatan besar Tak satupun dari kita mampu menyinggung perasaannya Aku sangat marah Huff, kita tidak mampu menyinggung Xiao Han, tetapi tidak bisakah kita menyinggung keponakannya? Pria bernama Tian Xing itu tampak seperti orang idiot yang memiliki eksterior emas tetapi sebenarnya busuk di dalamnya Pria itu hanya tahu bagaimana menyombongkan diri dan menipu wanita dengan kata-kata berbunga-bunga Dia bahkan tidak punya nyali untuk bertarung dengan kita Benar-benar sampah Kemampuan apa yang dia miliki? Bukankah dia hanya mengandalkan perlindungan Xiao Han? Dia benar-benar berani pamer di klan kami dan merayu Xiao Ling Er Dia layak mati Xiao Ke, kita harus menemukan kesempatan untuk memberi pelajaran pada pria itu beberapa hari ini Kita harus membuatnya kehilangan muka dan lari dari klan Xiao dengan ekor di antara kedua kakinya Itu benar, aku juga sangat membencinya Saya tidak sabar untuk menginjaknya dan menghancurkannya sampai mati di depan semua orang Tapi, kita harus merencanakan dengan hati-hati Kita tidak boleh meninggalkan bukti apapun Kalau tidak, Xiao Han akan menghukum kita lagi Mari kita bertemu besok dan temukan beberapa saudara lagi untuk membahas masalah ini bersama Dua pasang ayah dan anak serta empat pakar Sky Origin Stage berlutut di Aula Utama dalam diam Masing-masing dengan pikirannya sendiri Waktu berlalu tanpa suara, dan empat jam berlalu dengan sangat cepat Langit di luar Aula Utama akhirnya menyala Langit cerah Kedua pasang ayah dan anak itu telah berlutut di Aula Utama sepanjang malam Hati mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian Melihat langit akhirnya cerah, mereka berempat akhirnya bebas Mereka semua menghela nafas panjang Mereka segera bangkit dan berjalan keluar dari Aula Utama Mereka meninggalkan Taman Ting Feng seolah-olah mereka melarikan diri Pada saat yang sama, Xiao Han, yang mondar-mandir di luar ruang rahasia, akhirnya berhenti Pintu berat dari ruang rahasia tiba-tiba mengeluarkan suara teredam dan perlahan terbuka Xiao Han segera berbalik dan melihat ke dalam ruang rahasia dengan mata cerah Wajahnya penuh antisipasi Ketika pintu ruang rahasia terbuka, Jitiansing yang mengenakan jubah putih berjalan keluar dengan lelah Xiao Han dengan cepat menghampirinya dan bertanya dengan penuh harap, Tiansing, bagaimana? Jitiansing menganggup dan tersenyum Cedera tetua ketiga 80% sembuh Itu bukan masalah besar, dia akan sembuh total setelah istirahat beberapa bulan lagi Mendengar ini, mata Xiao Han berbinar dan dia mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat Itu hebat, Tiansing, kamu memang murid dari dokter yang saleh Anda benar-benar menyembuhkan luka tersembunyi penatua ketiga yang telah mengganggunya selama lebih dari 100 tahun Terima kasih banyak, aku, Xiao Han, akan mengingat kebaikanmu di hatiku dan tidak akan pernah melupakannya Saat dia berbicara, Xiao Han dengan tulus membungku padanya, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang paling tulus Jitiansing membantunya berdiri dan tersenyum Kamu tidak harus begitu sopan Kamu membantuku memasuki klan Xiao dan aku membantumu untuk menyembuhkan tetua ketiga Ini juga caraku untuk membalas budi Baiklah, saya serahkan sisanya kepada Anda Aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat Baiklah, kamu pasti lelah tadi malam Aku akan mengirim seseorang untuk membawamu beristirahat Xiao Han segera memanggil penjaga dan membawa Jitiansing untuk beristirahat Dia kemudian memasuki ruang rahasia untuk memeriksa kondisi penatua ketiga Dia melihat penatua ketiga masih berbaring di ranjang es dalam tidurnya Seluruh tubuhnya terbungkus lapisan cahaya hijau redup Kulit aslinya yang menua telah mendapatkan kembali kilau putih gioknya Wajahnya yang layu dan kuning juga menjadi lebih muda beberapa dekade Seolah-olah dia telah mendapatkan kembali masa mudanya Cedera tersembunyi dan racun mematikan yang tersembunyi di tubuhnya semuanya telah dihilangkan Tidak hanya itu, kekuatan tetua ketiga juga telah pulih ke kondisi puncaknya Auranya sangat stabil dan kuat Dia seperti ahli alam kultifasi jiwa tingkat kedua yang normal Tidak ada perbedaan Sebelum tadi malam, dia masih dalam usia senja dengan sisa hidup hanya tiga tahun Tapi sekarang, dia penuh energi dan vitalitas Tidak masalah baginya untuk hidup 500 tahun lagi Ini hanyalah keajaiban yang luar biasa 1172 Tidak lama kemudian, lampu hijau di tubuh penatua ketiga menghilang Dia bangun dari tidur nyenyaknya dan perlahan membuka matanya Siaohan buru-buru mendekatinya dan bertanya dengan prihatin Paman ketiga, kamu akhirnya bangun Bagaimana perasaanmu? Seolah-olah tetua ketiga telah tertidur Dia tidak tahu apa yang telah terjadi Eh, di mana Tianxing? Apakah pengobatan sudah berakhir? Dia duduk dari kasur giyok beku, menggerakkan anggota tubuhnya, dan menggunakan jiwanya untuk memeriksa kondisi tubuhnya Dengan satu pandangan, dia langsung terpana Ya Tuhan, luka-luka saya, sudah sembuh semua, bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Di mana Tianxing? Apa dia benar-benar menyembuhkan semua lukaku? Pena tua ketiga menjerit kaget saat dia menyentuh tubuhnya untuk memeriksa kondisi tubuhnya Dia juga menemukan bahwa kulitnya tidak lagi tua, dan penampilannya telah kembali ke masa mudanya Bahkan kekuatan sihir di tubuhnya melonjak, dan vitalitasnya tidak terbatas Bahkan jika dia hidup selama 500 tahun lagi, dia tidak akan menua seperti sebelumnya Perubahan besar seperti itu membuatnya sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri Dia sangat bersemangat sehingga wajahnya memerah, dan matanya tertutup lapisan kabut Jika itu tidak terjadi padanya, bagaimana dia bisa percaya pada keajaiban seperti itu? Pena tua ketiga sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri Dia melompat turun dari tempat tidur Giyok Beku, meraih lengan Xiaohan dengan kedua tangan, dan berkata dengan penuh semangat, Xiaohan Paman ketiga telah disiksa oleh luka tersembunyi selama lebih dari 100 tahun Saya selalu berpikir bahwa saya akan mencapai akhir hidup saya setelah 300 tahun Ini terlalu sulit dipercaya, Tianxing benar-benar menyelamatkan saya Saya tidak memiliki luka di tubuh saya, seolah-olah saya telah kembali ke masa muda saya Melihat penatua ketiga begitu bersemangat, Xiaohan juga merasakan hal yang sama Dia menganggup dan berkata, Paman ketiga, Tianxing bukan hanya jenius nomor satu di klan kita Tapi juga jenius nomor satu di seluruh benua Tianxuan Dia telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang dia menyembuhkan lukamu dalam satu malam Saya tidak takut Anda menertawakan saya, tetapi keajaiban apapun yang dia ciptakan, saya tidak akan terkejut Sebab, aku sudah terkaget-kaget sampai mati rasa dengan berbagai keajaiban yang diciptakannya Penatua ketiga menganggupkan kepalanya berulang kali dan menasihati dengan nada serius Xiaohan, kamu adalah murid paling luar biasa dari klan Xiao kami dalam 300 tahun terakhir Kamu juga merupakan kebanggaan klan kami Namun, Anda beruntung bisa berteman dengan Tianxing Itu juga kekayaan klan Xiao kita Izinkan saya memperingatkan Anda, Anda harus menjaga hubungan baik dengannya di masa depan Tidak peduli apa, jangan menyinggung perasaannya Xiaohan terkekeh dan menggelengkan kepalanya Paman ketiga, kamu terlalu khawatir Tianxing jelas bukan ikan di kolam Suatu hari, dia akan berubah menjadi naga sejati dan terbang ke sembilan langit Mengapa saya menyinggung perasaannya tanpa alasan? Selain itu, saya paling mengenal karakter Tianxing Selama kita tidak menantang keuntungannya, dia tidak akan menjadi musuh kita Mendengar dia mengatakan demikian Penatua ketiga merasa lega dan buru-buru mendesak Xiaohan, cepat bawa aku menemui Tianxing Aku harus berterima kasih padanya secara pribadi Saat dia berbicara, dia menarik Xiaohan dan hendak meninggalkan ruang rahasia Di tengah jalan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu Oh, benar, kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong Saya harus menyiapkan hadiah yang murah hati untuk menunjukkan ketulusan saya Xiaohan buru-buru menariknya dan membujuk sambil tersenyum Paman ketiga, Tianxing sibuk tadi malam dan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritualnya Dia sekarang sedang memulihkan diri dan mengatur nafasnya Bahkan jika Anda ingin mengucapkan terima kasih secara langsung Anda harus melakukannya di lain hari, bukan? Penatua ketiga tertegun sejenak Dia menepuk dahinya dan berkata dengan senyum masam Oh, itu benar, lihatlah ingatanku Aku sudah sangat tua dan pusing sehingga aku melupakannya ketika aku bahagia Baiklah, biarkan Tianxing beristirahat selama sehari Besok, Anda menemani saya untuk berterima kasih padanya secara pribadi Xiaohan berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum Paman ketiga, Tianxing memberitahuku sebelumnya bahwa setelah kamu bangun Kamu harus memperbaiki senjata sihir untuk lingar dan cener terlebih dahulu Festival api kudus dalam dua hari Jika Anda menunda lebih lama lagi, saya khawatir itu akan terlambat Ini Tetua ketiga tertegun sejenak dan berkata dengan ragu-ragu Tidak masalah untuk menyempurnakan senjata sihir untuk mereka Tetapi jika saya ingin berterima kasih kepada Tianxing secara langsung Bukankah saya harus menundanya untuk beberapa hari? Xiaohan menganggup dan berkata Ya, masalah ini tidak mendesak Kamu bisa menyempurnakan senjata sihir untuk kedua junior terlebih dahulu Baiklah, kalau begitu suruh mereka membawa materi untuk menemuiku di bengkel Penatua ketiga juga mengetahui pentingnya masalah ini dan buru-buru menginstruksikan Xiaohan Xiaohan menjawab dan buru-buru mengirim seseorang untuk memberitahu Xiao Chen dan Xiao Ling Er Kemudian, dia menemani Penatua ketiga dan bergegas ke bengkel di kedalaman Taman Ting Feng Di sebuah halaman di sudut Taman Ting Feng Saat itu masih pagi, beberapa pria dan wanita muda sedang berlatih teknik pedang di halaman Ada juga beberapa pria dan wanita muda yang lebih tua duduk bersila di bawah pohon beringin besar Diam-diam bermeditasi dan berlatih Ini adalah murid-murid klan Xiao dari cabang ketiga Semuanya adalah bakat luar biasa dengan bakat bela diri yang tinggi Xiao Ling Er dan Xiao Chen adalah pemimpin cabang ketiga Mereka juga jenius yang paling menonjol Pada saat ini, mereka berdua sedang berdiri di bawah atap Mengamati adik laki-laki dan perempuan mereka berlatih teknik pedang sambil bercakap-cakap dengan lembut Xiao Chen menatap Xiao Ling Er dan bertanya dengan hati penuh harapan Saudari Ling Er, apakah tuan muda itu benar-benar mengatakan itu? Tentu saja, Xiao Ling Er menganggup dan berkata dengan cemberut Apa maksudmu dengan tuan muda itu? Namanya Tian Xing Dia punya nama? Oke Tian Xing sama sekali tidak menempatkan Xiao Chong dan Xiao ke di matanya Saya dapat melihat bahwa Tian Xing memandang mereka seolah-olah dia sedang melihat dua semut Saya bersumpah demi karakter saya bahwa dia tidak sengaja membingungkan mereka Penghinaannya datang dari lubuk hati dan jiwanya Hanya seorang jenius tiada taraf yang memiliki kepercayaan diri seperti itu Keyakinan dan kesombongan yang datang dari jiwa Xiao Chen menggaruk kepalanya dan berkata dengan ragu-ragu Kita semua telah melihat kekuatan Tian Xing dengan mata kita sendiri Dia memang ahli rilem Transcendent Spirit Revinemen Bahkan jika Anda mengatakan bahwa dia adalah jenius nomor satu di dunia Saya tidak akan menyangkalnya Namun, kakek ketiga sudah terluka sedemikian rupa Bagaimana Tian Xing bisa menyembuhkannya? Tian Xing masih sangat muda Bahkan jika bakat bela dirinya luar biasa Apakah dia mahir dalam kedokteran? Cedera internal kakek ketiga telah terjadi selama lebih dari 100 tahun Begitu banyak sesepuh dan ahli di klan tidak bisa menyembuhkannya Bagaimana Tian Xing bisa melakukannya? Xiao Ling Er memelototinya dengan sedih dan berteriak dengan marah Xiao Chen Di sisi mana Anda berada? Apakah Anda tidak ingin kakek ketiga menjadi lebih baik? Huff Saya pikir Anda hanya iri pada kakak Tian Xing Kamu cemburu karena dia lebih tampan Lebih muda Dan lebih kuat darimu Wajah Xiao Chen langsung berubah menjadi hijau saat dia menatapnya tanpa berkata-kata Pada saat ini Seorang penjaga bergegas mendekat dan melaporkan dengan hormat Nona Ling Er Tuan Muda Chen Tuan Jenderal Dewa memanggil Anda ke bengkel penempaan Lord Divine General telah menginstruksikan Anda Untuk membawa bahan untuk menyempurnakan senjata Dan penatua ketiga akan segera menyempurnakan senjata ajaib untuk Anda Tiba-tiba mendengar berita ini Xiao Ling Er dan Xiao Chen tercengang Mereka membatu di tempat Setelah beberapa saat Xiao Ling Er adalah yang pertama pulih Dia langsung melompat ke girangan dan bersorak ke girangan Wow, kakak Tian Xing benar-benar melakukannya Dia benar-benar menyembuhkan kakek ketiga Mata Xiao Chen membelalak kaget Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya Dia menatap langit dengan mata tak bernyawa dan berteriak tanpa sadar Ya Tuhan Pria itu benar-benar menciptakan keajaiban Dia sangat kuat dan keterampilan medisnya sangat menentang surga Apakah dia masih manusia? Begitu dia selesai berbicara Xiao Ling Er memelototinya dan bahkan menginjak kakinya Hai, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Jika kakak Tian Xing bukan manusia, lalu siapa dia? Setelah mengatakan itu, dia dengan marah mengibaskan lengan bajunya Dan melangkah keluar rumah, berjalan keluar dari halaman 1173 Xiao Chen menjelaskan kepada Xiao Ling Er di sepanjang jalan Tanpa sadar, mereka tiba di bengkel pandai besi Saat mereka berdua tiba di pintu masuk bengkel Mereka melihat empat penjaga berjaga di luar pintu Tempat itu dijaga ketat Fluktuasi energi spiritual terus berdatangan dari bengkel pandai besi Ada juga earth flame essence ki yang melonjak dan mengamuk Yang berkedip terus-menerus Jelas, bengkel pandai besi yang sebelumnya sepi akhirnya akan mulai disempurnakan Kekhawatiran terakhir di hati Xiao Chen menghilang tanpa jejak Ketika Xiao Chen mengikuti Xiao Ling Er ke bengkel pandai besi Dia melihat Xiao Han berdiri di aula Tidak jauh dari situ, ada kuali hitam setinggi 30 meter Yang terbungkus lapisan cahaya spiritual lima warna Api yang intens terus naik dari kuali Penatua ketiga yang sehat dan baik hati dengan kepala penuh rambut putih Berdiri di udara di atas kuali hitam Dia terus-menerus mengirimkan sinar cahaya dengan telapak tangannya Menyuntikkan energi sihir yang sangat besar ke dalam kuali Xiao Chen dan Xiao Ling petik terbalik er menatap tetua ketiga Ketika mereka melihat bahwa dia tampak 10 tahun lebih muda Penuh energi dan energi sihir yang besar Mereka segera mengungkapkan ekspresi tidak percaya Jika mereka tidak melihatnya sendiri Keduanya tidak akan percaya bahwa Penatua ketiga telah mengalami perubahan drastis Hanya dalam satu malam Ini benar-benar tak terbayangkan Pada saat yang sama, Xiao Han berteriak dengan ekspresi bermartabat Untuk apa kalian berdua masih berdiri di sana Jangan buang waktu Serahkan materi dengan cepat dan biarkan Penatua ketiga Menyempurnakan harta karun sihir untuk anda Baru pada saat itulah keduanya memulihkan akalnya Mereka dengan cepat mengeluarkan tulang ekor dan bola mata dari Cloud Motel Beast Serta beberapa set bahan logam dari cincin spasial mereka Xiao Han melambaikan tangannya dan mengirimkan seberkas cahaya lima warna Menyapu semua materi dan menyerahkannya kepada tetua ketiga Baiklah, kamu bisa keluar sekarang Sebelum Festival Api Kudus dimulai Datanglah ke sini untuk mengumpulkan harta karun ajaib anda Xiao Han melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan ekspresi bermartabat Xiao Chen dan Xiao Ling petik terbalik er dipenuhi dengan kegembiraan Mereka segera membungkuh dan mengucapkan terima kasih kepada Xiao Han dan tetua ketiga Setelah itu, keduanya meninggalkan bengkel pandai besi Dipenuhi kegembiraan dan antisipasi Dalam perjalanan kembali ke kediamannya Xiao Chen masih memiliki senyum di wajahnya Setelah dia mendapatkan harta karun ajaib Dia akan mampu menekan semua orang di Festival Api Suci dan menjadi juara Namun, mata indah Xiao Ling petik terbalik er berkedip-kedip Pandangan licik melintas di matanya yang jernih Dia berpura-pura tenang dan berkata, Xiao Chen, kamu bisa kembali dulu Ada yang harus aku lakukan dan akan pergi sebentar Dengan itu, dia berbalik untuk pergi Xiao Chen segera berhenti dan bertanya dengan bingung Adik Ling er, mau kemana? Malam lusa adalah Festival Api Kudus Penatua ketiga sedang menyempurnakan harta sihir untuk kita Kita harus bersiap dengan baik Oh, anda pasti sedang mencari Tuan Muda Tian Xing, bukan? Xiao Ling er langsung mengerutkan kening dan menatapnya dengan marah Apa hubungannya denganmu? Pergi persiapkan dirimu Saat dia berbicara, dia dengan cepat melarikan diri Dan sosoknya dengan cepat menghilang di ujung jalan batu biru Xiao Chen berdiri di tempat dan menatap punggungnya saat dia pergi Dia merasa sedikit masam di hatinya Dia bergumam dengan agak sedih Mengapa adik perempuan Ling er terlihat seperti akan bertemu kekasihnya? Apakah dia benar-benar jatuh cinta dengan pria itu? Jika itu masalahnya, saya bertanya-tanya berapa banyak murid muda yang akan patah hati? Begitu dia selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, berbalik, dan pergi Xiao Ling er bertanya-tanya di Taman Ting Feng dan menemukan bahwa Ji Tian Xing dan Xiao Han tinggal di halaman Pohon Pinus Halaman ini memiliki lingkungan yang tenang dan terpencil dan dipenuhi dengan energi spiritual Itu adalah salah satu halaman terbaik di Taman Ting Feng Hanya orang yang paling terhormat yang bisa tinggal di dalamnya Biasanya, junior seperti Xiao Ling er dan Xiao Chen tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke sini Ketika dia memasuki halaman Pohon Pinus dan berdiri di luar kamar Ji Tian Xing Dia segera dihentikan oleh dua penjaga Salah satu dari mereka membungku kepada Xiao Ling petik terbalik air dan berkata tanpa ekspresi Nona Ling er, tamu terhormat klan kita tinggal di sini Tolong jangan ganggu dia Xiao Ling er sudah mengharapkan ini Dia berkata dengan serius, saya tidak membutuhkan Anda untuk mengingatkan saya Saya di sini atas perintah Paman Xiao Han untuk mencari kakak Tian Xing untuk membahas beberapa hal Minggir Dia sangat cerdas dan memiliki pikiran yang gesit Berbohong secara alami mudah baginya Kedua penjaga saling memandang, tidak berani memastikan apakah kata-katanya benar atau salah Setelah ragu-ragu sejenak, mereka hanya bisa mundur dan minggir Nona Ling er, tolong Xiao Ling er mengungkapkan senyum tipis Dia mendorong membuka pintu dan memasuki ruangan Ruangan itu sangat sunyi Tidak ada seorang pun di ruang tamu yang luas dan cerah Juga tidak ada seorang pun di kamar tidur samping dan ruang belajar Xiao Ling er berjalan mengitari ruangan, tapi dia tidak melihat Ji Tian Xing dimanapun Eh, kakak Tian Xing jelas tinggal di sini Dia seharusnya ada di kamarnya Kemana dia pergi? Dia bergumam ragu Tiba-tiba, suara tenang dan lembut terdengar dari belakangnya Nona Ling er, apakah Anda mencari saya? Suara ini terdengar tiba-tiba dan tepat di sebelah telinganya Itu segera membuat Xiao Ling er ketakutan Dia tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa Ji Tian Xing muncul di belakangnya tanpa sepengetahuannya Dia begitu pendiam sehingga dia tidak memperhatikannya sama sekali Ji Tian Xing masih terlihat sama seperti sebelumnya Dia mengenakan jubah putih, rambut panjangnya mencapai pinggang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura transcendent dan mulia Sudut mulutnya menunjukkan senyum tipis Pada saat itu, Xiao Ling petik terbalik air memandangnya dari jarak yang begitu dekat dan sebenarnya agak tertegun Hanya ketika Ji Tian Xing mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan matanya, dia kembali sadar Dia buru-buru menundukkan kepalanya Ekspresinya sedikit malu dan malu Dia menjelaskan dengan agak gelisah Kakak Tian Xing, maaf Saya tidak bermaksud mengganggu Ji Tian Xing sedikit mengganggu Dia masih memiliki ekspresi tenang saat berkata Tidak apa-apa Saya baru saja selesai memulihkan diri Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja Aku, Xiao Ling petik terbalik air tiba-tiba terdiam Detak jantungnya kembali berpacu Dia tidak tahu harus berkata apa Sebelumnya, dia hanya gelisah sesaat dan ingin menemukan Ji Tian Xing untuk berterima kasih padanya secara langsung Tapi sekarang dia melihat Ji Tian Xing, pikirannya menjadi kosong dan dia melupakan masalah ini Ji Tian Xing tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat bahwa dia biasanya nakal tetapi sedikit bodoh di depannya Nona Ling Er, Anda mungkin datang menemui saya untuk berterima kasih secara langsung, bukan? Ah, benar, benar, benar Xiao Ling Er hanya mengingat alasannya setelah dia mengingatkannya Dia buru-buru menganggup dan berkata Saya hanya ingin berterima kasih kepada kakak Tian Xing secara langsung Ji Tian Xing berkata dengan ekspresi tenang Tidak apa-apa Kamu tidak perlu berterima kasih padaku Uh, Xiao Ling petik terbalik air bingung lagi Matanya yang indah melihat sekeliling Tetapi dia tidak tahu harus berkata apa Namun, Ji Tian Xing menatapnya sambil tersenyum Menunggunya turun ke bisnis Ini membuatnya merasa lebih canggung dan gelisah Akhirnya, Ji Tian Xing berinisiatif untuk berbicara Nona Ling Er, ini adalah pertama kalinya saya di klan Xiao Saya tidak ada hubungannya dan ingin berjalan-jalan di luar Bisakah Anda menjadi pemandu saya? Mata Xiao Ling petik terbalik air langsung berbinar Dia buru-buru menganggup dan berkata Tentu saja aku bersedia Suatu kehormatan bagi Ling Er untuk dapat melayani kakak Tian Xing Dia dengan senang hati setuju dan buru-buru membawa Ji Tian Xing keluar dari halaman pohon pinus Dan berjalan-jalan di sekitar Taman Ting Feng Mereka berdua mengobrol sambil berjalan Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berjalan di sekitar Taman Ting Feng Oleh karena itu, atas permintaan Ji Tian Xing Xiao Ling Er membawanya keluar dari Taman Ting Feng 1174 Ji Tian Xing dan Xiao Ling petik terbalik air terbang melalui klan Xiao Melintasi beberapa pegunungan dan dataran Setiap kali mereka melewati suatu tempat Xiao Ling Er akan memberitahu Ji Tian Xing tentang hal-hal menarik yang terjadi di tempat itu ketika dia masih muda Dua jam kemudian, keduanya berada beberapa ratus mil jauhnya dari Brazing Garden dan berhenti di Gunung Hijau Tua Mereka berdua mendarat di lembah dan menatap gunung yang tinggi Mereka melihat air terjun perak mengalir dari puncak gunung Semburan selebar 300 meter mengalir deras dengan suara gemuruh Memercikkan kabut yang memenuhi langit dan menciptakan suara gemuruh yang keras di lembah Sinar matahari menyinari air terjun berwarna putih giyok Memantulkan cahaya yang menyilaukan Itu tampak sangat melamun dan kabur Xiao Ling petik terbalik air menunjuk ke air terjun yang megah dan kolam yang dalam di bawahnya Dia tersenyum dan berkata Kakak Tian Xing, ini adalah air terjun bintang terbang Kami sering bermain di sini ketika kami masih muda Dulu, semua orang suka datang ke sini untuk bermain air dan menyelam ke kolam yang dalam untuk menangkap ikan Kemudian, ketika kami tumbuh dewasa Kami melatih ilmu pedang dan kekuatan batin kami di bawah air terjun Dua tahun itu terlalu sulit Sekarang aku memikirkannya, rasanya masih seperti kemarin Wajah Xiao Ling petik terbalik air mengungkapkan ekspresi kenangan Senyumnya sangat tulus dan bersih Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan emosional Setiap jenius seni bela diri memiliki cerita tentang kesulitan dan kesulitan yang luar biasa di belakang mereka Ketajaman pedang berharga di asah, dan aroma bunga prem berasal dari hawa dingin yang pahit Hanya seniman bela diri yang tidak pernah mengaku kalah dan telah melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang bisa menjadi ahli Xiao Ling Er mengangguk setuju Dia menatap wajahnya dan bertanya dengan mata cerah Kakak Tian Xing, bisakah kamu ceritakan tentang masa lalumu? Bibir Ji Tian Xing melengkung menjadi senyuman Ceritaku, terlalu banyak Yang mana yang ingin kamu dengar? Xiao Ling petik terbalik air berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum Saat aku berumur 15 atau 16 tahun Tubuh Ji Tian Xing bergetar, dan tatapan aneh muncul di matanya Dia akan menolaknya ketika suara sesuatu yang menembus udara datang dari pintu masuk lembah Enam seniman bela diri muda dengan pakaian mewah terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat dan mendarat di lembah Desir, desir, desir Mereka berenam mendarat di samping Ji Tian Xing dan Xiao Ling Er, mengelilingi mereka berdua Ekspresi Xiao Ling Er langsung menjadi muram ketika dia melihat ke enam murid muda ini, dan wajahnya yang cantik diselimuti embun beku Mereka berenam adalah yang terbaik di cabang kedua dan cabang kelima dari klan Xiao Mereka semua berusia awal 20-an dan telah mencapai tingkat ketiga dari Sky Origin Stage Dua orang yang memimpin adalah Xiao Chong dan Xiao Ke Padahal pipi mereka tidak lagi bengkak dan lucu seperti kemarin Namun, beberapa noda darah masih terlihat di wajah mereka Keduanya menatap Ji Tian Xing dengan dingin, mencibir Berat, tadi, informan Tuan Muda ini datang untuk melaporkan bahwa Anda dan Xiao Ling petik terbalik air berjalan keluar dari Taman Ting Feng bersama Tuan Muda ini tidak begitu percaya Saya tidak menyangka Anda begitu berkulit tebal dan tidak tahu malu Anda telah berkembang begitu cepat Bocah kecil, kamu memiliki perlindungan Xiao Han kemarin Sekarang kamu telah jatuh ke tangan kami Mari kita lihat apakah kamu masih berani menjadi sombong Apakah kamu tidak sombong, bukankah kamu terkenal, apakah Anda tidak iri dan menantang kemanapun Anda pergi Ayo, jika Anda laki-laki, ulangi apa yang Anda katakan kemarin Keduanya memiliki aura manik, dan mata mereka dipenuhi amarah dan niat membunuh Begitu mereka berdua selesai berbicara, empat pemuda lainnya dari klan Xiao tertawa terbahak-bahak Mereka berempat memegang pedang mereka dan menatap Ji Tian Xing dengan sinis dengan cibiran mengejek di wajah mereka Melihat ini, Xiao Linger langsung marah Dia memarahi dengan wajah dingin, Xiao Chong, Xiao Ke Bukankah pelajaran kemarin cukup? Kalian berdua jelas mengetahui identitas broter Tian Xing Namun kalian masih berani membalas dendam dengan kurang ajar Apakah Anda tidak takut dihukum oleh Hall of Law? Xiao Chong memelototinya dengan ganas dan mencibir Huff, identitas omong kosong apa? Bukankah dia hanya mengandalkan perlindungan Xiao Han? Tanpa kehadiran Xiao Han, bocah ini hanyalah sampah Selain menyombongkan diri dan menggunakan kata-kata berbunga-bunga Untuk menipu gadis bodoh sepertimu Apalagi yang dia punya Xiao Ke juga mencibir dan berkata Jika bukan karena bocah ini Mengapa kita berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Penghinaan yang kami derita tadi malam Kami akan membayarnya dua kali lipat hari ini Xiao Ling petik terbalik air langsung marah Dia menunjuk ke arah mereka berdua dan memarahi Xiao Chong, Xiao Ke Jangan lupa bahwa aturan klan melarang perkelahian pribadi Jangan bilang kau ingin dikeluarkan dari klan Haha, apa maksudmu dengan pertarungan pribadi? Xiao Chong mencibir dan berkata tanpa rasa takut Kami hanya ingin tahu tentang murid cabang klan Xiao Dan ingin bertanding persahabatan dengannya Jangan khawatir, kami tidak akan membunuhnya Selama dia berlutut dan bersujud padaku Aku akan mengampuni nyawanya Xiao Ke juga menyeringai dan berkata dengan senyum mengerikan Tian Xing Xiao, selama kamu bersujud kepada kami Berenam dan keluar dari klan Xiao Kami akan mengampunimu Wajah jelek keduanya membuat Xiao Linger gemetar karena marah Dia memarahi dengan nada dingin Kamu sekelompok binatang buas yang lebih buruk dari babi dan anjing Aulah hukum pasti akan menghukummu dengan berat Xiao Chong mencibir dengan jijik Tempat ini beberapa ratus mil jauhnya dari Aulah hukum Selain kita, siapa yang tahu apa yang terjadi? Bahkan jika Anda pergi untuk mengadu ke balai hukum Apakah dia akan mempercayai Anda berdua atau kami berenam? Apakah menurut Anda Aulah hukum akan seperti Anda? Membantu orang luar dan membantu murid cabang rendahan Kata, rendahan, sangat memprovokasi Xiao Linger, membuatnya marah Dia tanpa sadar ingin menghunus pedangnya Xiao Chong, beraninya kamu menghina kakak Tian Xing Aku akan bertarung habis-habisan denganmu Di dalam hatinya, Ji Tian Xing adalah tuan muda yang anggun dan anggun di dunia yang kacau Dia juga seorang jenius tiada taraf Keajaiban tiada taraf yang tidak bisa dihujat Namun, saat dia hendak mencabut pedangnya Sebuah telapak tangan yang lebar dan kuat dengan lembut menekan bahunya yang lemah Telapak tangan itu sangat hangat, tapi seberat gunung, membuatnya tidak bisa bergerak Dia menoleh untuk melihat ke samping dan melihat Ji Tian Xing menatapnya dengan senyum di wajahnya Dia berkata dengan nada lembut, tidak ada gunanya marah dengan sekelompok binatang buas Mereka tidak layak Melihat senyum Ji Tian Xing dan mendengar suaranya Xiao Ling petik terbalik air tidak tahu kenapa Tapi kemarahan di hatinya langsung menghilang, dan seluruh hatinya menjadi tenang Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri terhadap Ji Tian Xing Dan hatinya dipenuhi dengan rasa aman Dia percaya bahwa selama dia berada di sisinya Bahkan jika langit runtuh, dia akan menopangnya dengan satu tangan Ini adalah keajaiban di tubuhnya, pesona yang dia miliki Namun, semburan tawa mengejek yang menusuk telinga mengganggu pikirannya Dan juga menghancurkan suasana yang indah Hahaha, kakak, cepat lihat, orang ini masih berpura-pura mau mati Tes-tes, mendengar tentang dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan bertemu langsung dengannya Anak ini benar-benar sombong sampai di luar kendali Huff, kurasa orang ini gila Xiao Chong, Xiao Ke, dan yang lainnya semuanya memiliki wajah penuh penghinaan dan ejekan saat mereka berdiskusi 1175 Kata-kata Jitian Sing membuat semua orang terdiam seketika Xiao Chong, Xiao Ke, dan yang lainnya tertegun saat mereka memandangnya dengan aneh Setelah beberapa saat, semua orang kembali sadar dan tertawa terbahak-bahak Hahaha, aku ingin tertawa Orang ini benar-benar gila, saya pikir dia bahkan lupa nama belakangnya sendiri, bukan Saya telah mempelajari sesuatu yang baru Saya belum pernah melihat orang yang begitu megah dalam hidup saya Lihatlah betapa seriusnya ekspresinya ketika dia menyombongkan diri Bahkan dia sendiri percaya Aku benar-benar yakin, orang ini sudah kerasukan Kerumunan tertawa terbahak-bahak saat mereka tanpa ampun mengejeknya Ekspresi Jitian Sing masih acuh-ta'acuh saat dia berkata dengan nada dingin Awalnya aku tidak ingin mengganggumu sekelompok badut, tapi kamu menggangguku lagi dan lagi Maka saya, hanya bisa memberi anda pelajaran yang tidak akan pernah anda lupakan Xiao Chong, Xiao Ke, dan yang lainnya tertawa lagi Ekspresi di wajah mereka menjadi semakin ganas, dan aura pembunuh di tubuh mereka menjadi lebih berat Tetapi pada saat ini, ekspresi Jitian Sing tiba-tiba berubah Dia berdiri di tempat tanpa bergerak, tangannya berada di belakang punggungnya, dan dia memiliki postur pembangkit tenaga listrik Tapi cahaya putih yang menyelaukan menyembur keluar dari tubuhnya dan langsung terbagi menjadi enam bagian Menyelimuti Xiao Chong, Xiao Ke, dan yang lainnya Swash Di dalam cahaya putih, ada energi jiwa yang luas dan agung Itu segera menyerbu tubuh ke enam orang itu dan dengan keras menekan jiwa mereka Tiba-tiba, tawa ke enam orang itu berhenti tiba-tiba Ekspresi wajah mereka langsung menegang, dan tubuh mereka juga tampak membatu Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi Mereka hanya merasa jiwa mereka disambar petir Pikiran mereka menjadi kosong di tempat, dan mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir Pada saat berikutnya, rasa sakit yang tak tertandingi datang dari lubuk jiwa mereka Menyebabkan tubuh mereka bergetar seperti saringan Kaki mereka menjadi lunak, dan mereka berlutut di tanah Ah! Kenam orang itu menderita rasa sakit yang paling mengerikan dalam hidup mereka Mereka sangat ketakutan, dan wajah mereka terdistorsi saat mereka berteriak dengan sedih Keringat dingin keluar di sekujur tubuh mereka Saat mereka berteriak dengan sedih, mereka dengan panik bersujud kepada Ji Tian Xing dan Xiao Ling petik terbalik air Kepala mereka membentur tanah dengan keras, membuat suara benturan Hanya dalam beberapa tarikan waktu, tanah dirusak oleh kepala mereka, dan beberapa batu biru dihancurkan menjadi bubuk Semua orang bersujud sampai kepala mereka penuh darah Tubuh mereka basah oleh keringat dingin, dan air kuning panas juga keluar dari celana mereka Mereka tampak sangat menyedihkan Xiao Ling petik terbalik air tercengang pada saat itu Matanya yang jernih terbuka lebar, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan Dia benar-benar tidak percaya bahwa kenam orang ini yang sangat arogan beberapa saat yang lalu sekarang Dengan gila-gilaan bersujud dan memohon belas kasihan seolah-olah mereka telah melihat dewa iblis yang paling menakutkan di dunia Ini terlalu melamun Ji Tian Xing menatap kerumunan tanpa ekspresi Matanya setenang air, tanpa riak sedikitpun Sekelompok sampah, aku bahkan belum bergerak, dan kamu sudah sangat ketakutan Betapa menyedihkan Suaranya acu-tau saat dia berbicara Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama Xiao Ling er Bahkan ketika dia dan Xiao Ling er terbang keluar dari lembah dan menghilang ke Cakrawala Xiao Chong, Xiao Ke, dan yang lainnya masih berlutut di tanah Dengan panik bersujud kesakitan dan ketakutan Setelah beberapa lama, semua orang akhirnya sadar kembali dan buru-buru bangkit dari tanah Mereka semua masih sok saat menilai satu sama lain Mereka melihat wajah semua orang berlumuran darah, dan rambut mereka acak-acakan Selain itu, pakaian mereka basah kuyuk, dan mereka mengeluarkan bau kotoran dan air kencing Mereka hanya dalam keadaan sangat menyesal Semua orang mengingat kata-kata Ji Tian Xing dan langsung merasa sangat terhina Mereka bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri Ah, reputasiku yang termasyur semuanya hancur Xiao Tian Xing, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi Bajingan Bajingan, aku tidak tahu ilmu sihir apa yang dia gunakan Untuk menyihir pikiran kita dan membuat kita bersujud padanya Dia layak mati Semua orang meraung dengan kesedihan dan kemarahan saat mereka mengutuk dengan gila Setelah sekian lama, Xiao Chong dan Xiao Ke berangsur-angsur menjadi tenang Mata mereka berkedip karena kebencian Xiao Ke mengangkat lengan bajunya untuk menyeka darah dari wajahnya Wajahnya sangat marah saat dia bertanya dengan suara yang dalam Xiao Chong, Xiao Tian Xing mempermalukan kita seperti ini Aku bersumpah tidak akan berhenti sampai aku menghancurkan reputasinya Xiao Chong sangat marah hingga wajahnya berubah ungu Dia bertanya dengan nada dingin Lalu, metode apa yang kamu miliki untuk menghapus penghinaan hari ini? Mata Xiao Ke dipenuhi amarah saat dia berkata dengan kebencian Itu masih metode yang sama seperti dulu Aku ingin dia menderita segala macam penghinaan selama festival api kudus Dan diusir dari klan Xiao seperti anjing liar Mendengar ini, Xiao Chong langsung menyeringai dingin Itu benar, kakak laki-laki Xiao Chen dihancurkan oleh kami begitu saja Jika bukan karena penatua ketiga mencoba yang terbaik untuk melindungi dan memohon belas kasihan Dia pasti sudah diusir dari klan Xiao sejak lama Meski begitu, dia sekarang adalah pekerja serabutan rendahan Hanya mampu bekerja di tambang Xiao Tian Xing, bajingan itu, hanyalah murid keluarga cabang Bahkan dengan perlindungan Xiao Han, dia tidak akan bisa lepas dari nasib diusir dari klan Xiao Ke menganggup dan bertukar pandang dengan Xiao Chong Keduanya mengungkapkan senyum sinis dan benci Ji Tian Xing dan Xiao Ling petik terbalik air terbang keluar dari lembah Dan terus terbang menuju kedalaman klan Xiao Setelah keduanya terbang sejauh 250 km Xiao Ling er berhenti dan berdiri di langit di atas hutan lebat Elder Brother Tian Xing, sejauh ini yang bisa kita lakukan Kita tidak bisa melangkah lebih jauh Ji Tian Xing melihat ke depan dan melihat gunung yang menjulang setinggi lebih dari 10.000 meter Di ujung Cakrawala yang berjarak 50 km Gunung yang menjulang tinggi itu diselimuti awan putih dan kabut tebal Itu terlihat sangat misterius dan memancarkan aura agung yang bisa menekan dunia Itu seperti pilar yang menopang langit di dimensi alternatif ini Dia bertanya dengan ragu, ada apa? Mengapa kita tidak bisa melangkah lebih jauh? Xiao Ling petik terbalik air ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan dengan lembut Kakak Tian Xing, itu adalah tanah terlarang klan Xiao kita, pilar gunung surga Dikatakan bahwa leluhur tua klan Xiao tinggal di sana Oh, kediaman leluhur tua klan Xiao Ji Tian Xing mengangkat alisnya saat tatapan lucu muncul di matanya Xiao Ling petik terbalik air mengangguk dan menarik lengannya Matanya jernih saat dia berkata Elder Brother Tian Xing, ayo kembali Linger tahu cara menyeduh teh Saya akan menyeduh spirit heart di tahun ini untuk Anda Ji Tian Xing tersenyum dan melambaikan tangannya Tidak perlu melalui begitu banyak masalah Festival api kudus akan segera datang Kamu harus mempersiapkan diri dengan baik Apakah kamu tidak ingin meninggalkan klan Xiao? Maka Anda tidak bisa mengecewakan semua orang Mata Xiao Ling petik terbalik air berbinar saat mendengar itu Dia mengangkat kepalanya dan bertanya Elder Brother Tian Xing, apakah Anda akan meninggalkan klan Xiao setelah festival api suci? Ya, Ji Tian Xing sedikit mengangguk Jika saya mendapatkan dua teratas dalam penilaian dan meninggalkan klan Xiao Apakah saya dapat sering bertemu dengan Anda di masa depan? Ji Tian Xing hanya tersenyum dan tidak menjawab Xiao Ling petik terbalik air yakin akan jawaban di dalam hatinya Dia mengepalkan tangan kecilnya dan berkata dengan tegas Elder Brother Tian Xing, jangan khawatir Saya pasti akan mendapatkan dua teratas dalam penilaian Saya tidak akan mengecewakan Anda Ji Tian Xing tersenyum dan berkata Kalau begitu kamu harus kembali dan bersiap Aku akan berjalan sendiri Xiao Ling petik terbalik air sama sekali tidak meragukannya Dia dengan cepat mengangguk dan setuju Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia terbang kembali 1176 Ji Tian Xing datang ke klan Xiao untuk menemui patriark klan Xiao Dia tidak peduli tentang festival api suci klan Xiao atau dendam di antara para murid muda Faktanya, dia hanyalah orang yang lewat di klan Xiao Dia datang ke klan Xiao untuk memverifikasi satu hal Begitu dia mendapat jawabannya Dia bisa pergi tanpa khawatir Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa pilar gunung surga adalah kediaman patriark klan Xiao Dia bergegas mendekat tanpa ragu-ragu Swash! Dia melewati awan dan mendarat di puncak gunung pilar langit setinggi 10.000 meter Di puncak gunung pilar of heavens Ada sebidang tanah datar dengan radius 10 mil Sebidang tanah ini dipenuhi dengan daun mepel bulu spiritual berwarna merah tua Daun merahnya seperti bulu burung dewa dan semerah api Dikelilingi oleh ribuan daun mepel bulu spiritual, ada sebuah rumah kayu yang terbuat dari kayu jiwa hitam Rumah kayu itu memiliki dua lantai dan sekitar enam hingga tujuh kamar Arrai tingkat jiwa yang tak terlihat melindungi seluruh rumah kayu Bahkan setelah ribuan tahun, itu tidak akan membusuk Setiap ruangan di rumah kayu memiliki susunan pertahanannya sendiri yang berisi kekuatan ruang Mereka semua memiliki misteri mereka sendiri Di halaman kecil di luar rumah kayu, ada pohon mepel hijau setinggi 300 meter Batang pohon setebal 30 meter dan tajuk pohon yang lebar menutupi area dengan radius 10.000 kaki Potongan-potongan daun mepel berwarna hijau tua berjatuhan dari mahkota pohon Berhamburan di halaman kecil yang sunyi, membuat suara gemerisik Di bawah pohon berusia seribu tahun itu, ada meja batu hijau dan dua bangku batu Di atas meja, ada papan catur dengan ratusan bidak catur hitam putih Di samping meja, ada pot biok hijau berisi bejewelet nektar yang mengeluarkan aroma yang memabukkan Seorang lelaki tua kurus berjubah hitam dengan rambut putih yang mencapai pinggangnya sedang duduk di bangku batu seperti pohon layu Dia tidak bergerak sama sekali Auranya sangat terkendali, seperti orang biasa Bahkan tidak ada aura kehidupan di tubuhnya Dia seperti sepotong kayu layu Terlepas dari apakah seseorang memandangnya dengan mata telanjang atau kesadaran spiritual Orang akan salah mengira bahwa dia adalah seorang lelaki tua yang telah meninggal dunia Namun, energi spiritual Jitian Singh dapat mendeteksi bahwa energi spiritual pria tua berjubah hitam itu seluas lautan Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan roh lelaki tua berambut putih itu tampaknya telah mencapai puncak ranah pemurnian jiwa Dan hanya selangkah lagi memasuki ranah supremasi jiwa esensi Pria tua berjubah hitam itu duduk di bawah pohon Rambut putih dan jubah hitamnya ditutupi dengan puluhan daun mepel hijau Tidak ada yang tahu sudah berapa lama dia duduk di bawah pohon, tapi dia tidak bergerak sama sekali Dia menatap papan catur di atas meja tanpa riak di matanya Dia memegang bidak catur hitam di tangan kanannya Itu melayang di udara dan tidak jatuh Jitian Singh dengan ringan melangkah ke halaman kecil dan berjalan menuju pohon mepel king Unggung lelaki tua berjubah hitam itu menghadapnya Dia tampaknya tidak menyadari kedatangannya dan tetap tidak bergerak Beberapa saat kemudian, Jitian Singh berjalan di bawah pohon mepel hijau dan berdiri di samping lelaki tua berjubah hitam itu Dia menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan berkata Junior Jitian Singh memberi hormat kepada Patriark Clan Xiao Tanpa ragu, lelaki tua berjubah hitam ini adalah Patriark Clan Xiao Dia mengabaikan Jitian Singh dan terus menatap papan catur dengan tatapan terfokus Jitian Singh hanya bisa berdiri di samping dan menunggu dengan tenang Tanpa sadar, satu jam telah berlalu Patriark Clan Xiao tampaknya telah memikirkan jawabannya Sebuah cahaya terang melintas di matanya yang dalam Memukul Bidak catur hitam di tangan kanannya mendarat di papan catur di atas meja batu dengan suara nyaring Saat bidak catur mendarat, aura agung keluar dari tubuhnya Seolah-olah dia baru saja menjadi hidup Saat itulah Jitian Singh bertanya Senior, dengan siapa kamu bermain catur? Patriark Clan Xiao tidak memandangnya Dia menunjuk ke atas kepalanya dan mengucapkan sepatah kata dengan suara yang dalam Surga Jitian Singh mengangkat alisnya saat senyum lucu muncul di wajahnya Senior, kamu bermain catur dengan langit Ini mengingatkan saya pada sesuatu di masa lalu Pernah ada seorang ahli Paragon yang hidup dalam pengasingan Dan menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk mengamati langit dan dunia Dia juga membuat permainan catur besar di alun-alun di luar kediamannya Dan menghabiskan ribuan tahun bermain catur dengan langit Patriark Clan Xiao sedikit tergerak, dan cahaya terang melintas di matanya Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Jitian Singh dalam-dalam Dia mengangkat alisnya dan bertanya, apa hasilnya? Jitian Singh tersenyum dan mengangkat satu jari Dia menang melawan langit dan pergi Ditinggalkan oleh langit Ekspresi Patriark Clan Xiao berubah Matanya bersinar terang saat dia bertanya, orang itu adalah esens Sol Paragon Jitian Singh menganggup dan berkata dengan nada serius Senior itu mengamati langit dan dunia dan bermain catur dengan surga selama 8000 tahun Dia melewati sembilan kesengsaraan surgawi dan akhirnya menembus kehampaan dan pergi ke benua lain Benua lain Ekspresi Patriark Clan Xiao berubah drastis saat dia berdiri Dia sangat gelisah sehingga janggut putih di dagunya bergetar Dia meraih lengan Jitian Singh dan bertanya, kamu tahu semua ini Apakah anda tahu bagaimana pergi ke benua itu? Apakah hanya dengan memasuki benua itu seseorang dapat melihat rahasia kesengsaraan surgawi dan menjadi orang suci? Jelas, Patriark Clan Xiao hanya tahu sedikit tentang benua lain, tapi dia merindukannya Jitian Singh menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata dengan tenang Saya baru saja memasuki tahap tempering jiwa dan baru mendengar tentang benua lain baru-baru ini Saya hanya tahu sedikit tentang itu Bagaimana saya tahu cara pergi ke benua itu? Patriark Clan Xiao sedikit menganggup dan menjadi tenang Dia duduk kembali di bangku batu Dia menatap Jitian Singh tanpa ekspresi dan bertanya dengan suara yang dalam Kamu adalah Jitian Singh yang disebutkan Xiao Han dalam surat itu Itu benar, saya, jawab Jitian Singh dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong Patriark Clan Xiao berkata dengan tenang Tidak peduli seberapa terkenalnya kamu di middle ground, itu tidak ada hubungannya denganku Clan Xiao tidak pernah ikut campur dalam urusan benua Orang tua ini telah memerintahkan Xiao Han untuk membawamu ke sini setelah festival api kudus Anda datang tanpa diundang dan masuk tanpa izin ke tempat tinggal gua saya Apakah kamu tidak takut aku akan menghukumu? Jitian Singh melihat bahwa dia menunjukkan tanda-tanda kemarahan, tetapi dia tidak khawatir Dia tersenyum dan berkata, senior, tolong jangan marah, tolong dengarkan ceritaku Seribu tahun yang lalu, kaisar iblis kuno mendatangkan malapetaka di dunia Dia menginvasi middle ground dan dengan kejam membantai jutaan orang Pada saat itu, keajaiban tiada taraf muncul di umat manusia Dia seorang diri mengalahkan pasukan sejuta setan dan membunuh kaisar setan kuno dengan satu pedang Dia menyegelnya di wilayah Tianchen Beberapa tahun kemudian, kekacauan iblis dipadamkan Dan keajaiban tak tertandingi ini menjadi orang terkuat yang diakui publik di benua itu Hanya dengan satu pedang, dia melanggar semua hukum di dunia dan membunuh semua musuh yang kuat Semua orang di dunia memanggilnya Kenshin Mendengar ini, ekspresi patriar klan Xiao berubah drastis Matanya yang dalam melonjak dengan cahaya, dan ekspresinya menjadi sangat serius Jitian Singh melanjutkan, semua orang berpikir bahwa Kenshin sombong, dingin, dan tidak berperasaan Dia tidak akan pernah menerima murid dalam hidupnya Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa meskipun Kenshin tidak menerima murid Dia pernah membimbing beberapa talenta muda dan mengajar empat jenius muda Di antara keempatnya, salah satunya kebetulan bermarga Xiao Senior, tidakkah menurutmu ini sangat kebetulan? Setelah mengatakan itu, dia menatap patriar klan Xiao sambil tersenyum Patriar Xiao klan mengerutkan kening Seluruh tubuhnya terbungkus lapisan dingin, dan kekuatan roh ilahi yang agung terkumpul di tubuhnya Dia menatap Jitian Singh dengan hati-hati dan bertanya dengan suara dingin Nak, siapa kamu? Bagaimana Anda mengetahui rahasia ini? Jitian Singh menatap lurus ke arahnya Dadanya terbuka, dan dia berkata dengan benar, penerus Dewa Pedang Hahaha, patriar klan Xiao mengangkat kepalanya dan tertawa keras Seluruh tubuhnya meledak karena amarah, dan auranya meroket Konyol, Dewa Pedang telah jatuh seribu tahun yang lalu Berapa usiamu? Beraninya kau menggodaku seperti ini? Apakah kamu tidak takut aku akan mematahkan lehermu? Sebelum Jitian Singh dapat berbicara, suara kuno pemakaman surga datang dari pedang yang patah 1177 Suara pemakaman surga terdengar di bawah pohon mepel hijau, dan Jitian Singh serta patriar klan Xiao tertegun Tubuh patriar klan Xiao menegang, dan ekspresinya berubah drastis Matanya yang dalam dipenuhi dengan ketidakpercayaan Dia berpikir bahwa dia salah dengar dan agak tidak yakin Setelah tertegun beberapa saat, dia bergumam, suara yang sangat familiar Mungkinkah, pemakaman surga? Jitian Singh juga kembali sadar Tatapannya sedikit aneh saat dia melihat patriar klan Xiao dengan setengah tersenyum Dia berpikir sendiri, Dumbo Mengapa Burial of Heaven memanggilnya seperti itu? Menurut pendapatnya, patriar klan Xiao sendirian menciptakan klan Xiao yang besar Dan kekuatannya sendiri telah mencapai puncak alam penyempurnaan roh Dia sebanding dengan imperial tutor umat manusia Bagaimana mungkin sosok seperti dewa memiliki julukan klise seperti itu? Bukankah ini juga, membumi? Pada saat itu, pedang yang patah terbang keluar dan melayang di depan patriar klan Xiao Suara Burial of Heaven terdengar lagi dari pedang yang patah Dumbo Xiao, sepertinya kamu belum melupakanku Patriar klan Xiao melihat pedang yang patah dengan matanya sendiri dan mendengar suara pemakaman surga Dia sangat bersemangat sehingga wajahnya memerah, dan matanya dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan Pemakaman surga, ini benar-benar kamu, tidak bisa dipercaya Saya tidak berharap untuk melihat anda lagi setelah seribu tahun Kejutan yang tak tertandingi membuat suaranya yang bersemangat sedikit bergetar, dan janggut putih di dagunya juga bergetar Nada pemakaman surga sedikit lucu saat dia bertanya, Dumbo Xiao, seribu tahun telah berlalu Apakah kamu sudah pergi ke surga? Ahem, wajah Patriar klan Xiao klan yang bersemangat memerah, dan dia buru-buru batuk dua kali untuk menyembunyikan kecanggungannya Ketertarikan Jitiansing terguncang ketika dia melihat ekspresinya yang aneh dan ekspresi canggung Dia berpikir, lelucon macam apa ini? Sepertinya Patriar klan Xiao punya cerita ketika dia masih muda Untuk mengatasi kecanggungan, Patriar klan Xiao buru-buru mengubah topik dan bertanya Pemakaman surga, aku belum pernah melihatmu selama seribu tahun Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Mengapa pedang dewa itu patah? Juga, apakah guru benar-benar seperti yang dikatakan legenda? Apakah dia benar-benar jatuh sejak lama? Burial of Heaven berkata dengan santai, ceritanya panjang Patriar klan Xiao membuka matanya lebar-lebar dan menatap pedang yang patah itu dengan penuh harap Tidak apa-apa, aku punya cukup waktu Kamu bisa memberitahu ku perlahan Setelah guru pergi, saya rajin berkultivasi siang dan malam Saya tidak mengecewakan bimbingan dan ajaran guru Sayangnya, tidak lama setelah saya mencapai Sol Raffining Realm Berita kematian Tuhan saya menyebar ke seluruh benua Saya melakukan perjalanan melintasi seluruh benua dan menghabiskan lebih dari 200 tahun Mencari melalui semua jenis reruntuhan kuno dan tanah terlarang Saya hanya ingin menemukan cara untuk meninggalkan tanah Tian Suan Saya sangat ingin memverifikasi keaslian berita dan menyelidiki kebenaran masalah tersebut Patriar klan Xiao menceritakan masa lalu dengan suara rendah Matanya dipenuhi dengan kenangan dan nostalgia Meskipun Kenshin tidak pernah menerimanya sebagai murid Dia hanya memberinya petunjuk dan mengajarinya Namun, dia selalu menganggap dirinya sebagai murid Kenshin Dia akan selalu mengingat kebaikan dari ajaran gurunya Dan dia sangat menghormati dan memuja Kenshin Selain itu, perasaan dan pengalamannya sangat mirip dengan Kaisar Yeh Setelah dia selesai berbicara, Burial of Heaven berkata dengan tenang Mengenai masalah ini, saya perlahan akan memberi tahu Anda secara detail di masa depan Setelah seribu tahun, saya juga mengalami kerusakan serius Ingatan saya tidak lengkap, dan saya tidak dapat mengingat dengan jelas apa yang terjadi saat itu Jika Anda ingin menyelidiki kebenaran dan mencapai keinginan Anda Anda harus melakukan yang terbaik untuk membantu Ji Tian Xing Dia adalah harapan kami Apa yang dikatakan pemakaman surga sama dengan apa yang dikatakannya kepada Kaisar Yeh saat itu Mendengar kata-katanya, Patriar Klan Xiao segera mengangkat alisnya dan menatap Ji Tian Xing dengan tak percaya Kalau begitu, anak ini benar-benar penerus guru Tentu saja, Burial of Heaven berkata dengan nada serius Dia telah mewarisi garis keturunan Kenshin dan teknik pamungkas Dia mencapai Sol Raffining Realm pada usia 20 tahun, dan namanya mengguncang dunia Xiao Han seharusnya mengenalkannya padamu Dia adalah jenius nomor satu umat manusia, monster nomor satu di benua itu Seorang jenius langka yang bahkan ditakuti oleh Kaisar Iblis Bakat dan bakatnya lebih dari 10 kali lebih kuat darimu, dan setara dengan Kenshin saat itu Hanya dia yang bisa membantumu memenuhi keinginanmu dan Ye Heng Chuan Patriar Klan Xiao tertegun Dia memandang Ji Tian Xing dengan ekspresi serius, dan matanya mengungkapkan kekaguman yang mendalam Sebulan yang lalu, Xiao Han mengirim pesan, melaporkan bahwa Ji Tian Xing ingin bertemu dengannya Xiao Han memperkenalkan Ji Tian Xing secara mendetail, mengatakan bahwa dia adalah jenius nomor satu umat manusia Jenius putra Kaisar yang paling mengerikan Patriar Klan Xiao hanya skeptis dan tidak mengambil hati Tapi sekarang, Burial of Heaven secara pribadi mengatakan kata-kata ini kepadanya Dan penilaiannya terhadap Ji Tian Xing sama dengan penilaian Kenshin Bagaimana mungkin dia tidak terkejut Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa sebenarnya ada seorang jenius di dunia ini yang bisa mencapai ketinggian tuannya Kenshin Menurutnya, ini sama sekali tidak mungkin Di dalam hatinya, Kenshin itu unik dan tak tergantikan Sesaat kemudian, dia menjadi tenang dan bertanya kepada Burial of Heaven Burial of Heaven, kamu baru saja menyebut Ye Heng Chuan Anda sudah bertemu dengannya Burial of Heaven berkata dengan tenang, itu benar Baru beberapa bulan yang lalu, kami bertemu dengannya di Pegunungan Manggu Situasinya sangat mirip dengan Anda Dia juga telah jatuh ke dalam belenggu alam esens Sol dan tidak dapat menerobos selama 200 tahun Namun, hanya saja waktunya tidak tepat untuknya, dan takdirnya belum diberikan kepadanya Ketika waktunya tepat, dia secara alami akan terbang ke langit dan menjadi yang tertinggi Patriarklan Xiao telah hidup dalam pengasingan dan berkultivasi dengan pahit selama ratusan tahun Dia memahami rahasia surga sepanjang hari dan bermain-main dengan surga, semuanya demi menerobos ke alam esens Sol Tidak ada yang lebih menarik daripada menerobos kerana esens Sol Kata-kata Burial of Heaven membuat jantungnya berdetak lebih cepat, dan matanya bersinar terang Dia segera bertanya, kapan waktunya tepat? Kapan pemeliharaannya diberikan kepadanya? Burial of Heaven berkata dengan sungguh-sungguh, pertanyaan ini akan bergantung pada Jitian Singh Pemeliharaan dan kesempatan Kaisar Ye ada di Jitian Singh Patriarklan Xiao mengerutkan kening dan menatap Jitian Singh dengan tak percaya Burial of Heaven menanggapi dan tidak mengatakan apa-apa lagi Kata-katanya tadi sudah mengungkapkan terlalu banyak rahasia Patriarklan Xiao tahu tentang identitas dan pentingnya Jitian Singh Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya Dia memandang Jitian Singh dengan tatapan membara dan bertanya Tian Singh, mengapa kamu datang ke klan Xiao untuk mencariku? Jitian Singh menangkupkan tangannya dan membungkuk padanya Dia berkata dengan sungguh-sungguh, senior, situasi di benua Tiansuan semakin buruk Tragedi dan bencana dari seribu tahun yang lalu akan terjadi lagi Seribu tahun yang lalu, Kenshin menekan Demon Emperor di wilayah Tianchen Namun, dua setengah tahun yang lalu, Kaisar Iblis menerobos segel dan kembali ke sarangnya di Gurun Utara Dengan Kaisar Iblis mengawasi Gurun Utara, klan Iblis mendapatkan kembali vitalitas mereka dan menyerang manusia, Iblis, dan klan air dengan ambisi besar Apalagi, kutukan garis keturunan yang selalu ada di klan Iblis juga telah dihilangkan Kekuatan klan Iblis berkembang pesat Segera, mereka akan menyapu dunia dan seluruh benua Tiansuan 1178 Menghadapi permintaan Jitian Singh, Patriar klan Xiao Buru-Buru mengulurkan tangannya dan membantunya berdiri Tiansing, tolong bangun Jitian Singh bersikeras untuk membungku dan berkata dengan ekspresi tulus Senior, Kenshin, dan ras Iblis memiliki permusuhan yang mendalam saat itu Sekarang saya telah mewarisi garis keturunan Kenshin dan teknik pamungkas Saya juga mewarisi keinginannya yang sekarat Saya berselisih dengan ras Iblis dan memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan Saya tidak hanya harus melindungi diri saya dan teman-teman saya Tetapi saya juga harus memusnahkan ras Iblis dan mengembalikan perdamaian ke berbagai ras di benua itu Tidak mungkin saya melakukannya sendiri, jadi saya harus meminta bantuan Anda untuk menyelesaikan tugas besar ini Patriar klan Xiao menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata perlahan Seribu tahun yang lalu, aku menciptakan klan Xiao Agar klan Xiao dapat terus berlanjut dan tidak dihancurkan dengan cepat Aku memilih untuk hidup dalam pengasingan di sini dan meminta murid-murid klan Xiao tidak mengganggu urusan duniawi dari berbagai ras di benua itu Awalnya, ras Iblis merajalela di benua itu dan dengan sembrono menyerang wilayah berbagai ras Semua ini tidak ada hubungannya dengan klan Xiao Namun, karena Anda adalah murid guru saya, memiliki bakat luar biasa, dan juga mewarisi keinginan guru saya yang sekarat Saya tentu saja tidak akan menolak Anda Orang tua ini berjanji kepada Anda bahwa ketika Anda membutuhkan bantuan saya, saya secara pribadi akan keluar dan membantu Anda Melihat bahwa dia akhirnya setuju, Jitiansing menghela nafas lega dan buru-buru membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya Terima kasih atas bantuanmu, senior Patriar klan Xiao tersenyum dan mengangguk Kamu tidak perlu berterima kasih padaku Mungkin kita saling membantu dalam masalah ini Saya telah hidup dalam pengasingan di sini selama seribu tahun, dan akhirnya, saya telah menunggu Anda Di masa depan, apakah saya dapat meningkat lebih jauh dan menerobos ke alam jiwa esensi? Apakah saya dapat meninggalkan benua ini? Semua tergantung pada Anda Saat dia berbicara, dia mengeluarkan dua slip giyok hijau tua dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada Jitiansing Tiansing, ini dua slip giyok komunikasi Jika Anda memerlukan bantuan di masa mendatang, kirimkan saja pesan kepada saya, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Setelah menerima janji Patriar klan Xiao, Jitiansing merasa puas dan buru-buru menerima dua slip batu giyok Kemudian, dia duduk berhadapan dengan Patriar klan Xiao di bawah pohon mepel hijau dan mulai mengobrol Patriar klan Xiao memandang Jitiansing dengan penuh minat dan bertanya dengan ragu Tiansing, saya telah hidup dalam pengasingan di sini selama ratusan tahun Orang tua ini sangat bingung Bagaimana Anda tahu bahwa lelaki tua ini telah menerima bimbingan dari tuanku, Kenshin? Jitiansing mengungkapkan senyum tipis dan menjelaskan, masalah ini agak menarik Saya sampai pada kesimpulan ini melalui kotak harta dari seribu tahun yang lalu Beberapa bulan yang lalu, Pangeran ketiga dari pengadilan Kekaisaran mengadakan pesta ulang tahun dan mengundang saya dan Xiao Han Saya pribadi datang, tetapi Xiao Han tidak Dia dengan santai mengeluarkan kotak harta karun sebagai hadiah ucapan selamat Dia memberi tahu Patriar klan Xiao semua yang telah terjadi Setelah Patriar klan Xiao mendengar ini, dia akhirnya mengerti betapa rumitnya situasinya Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya Huh, ini benar-benar, kebetulan Saat itu, ketika lelaki tua ini menjelajahi benua, saya secara kebetulan mendapatkan bahan pemurnian terbaik, pasir bintang Saya meletakkannya di kotak harta karun dan menyegelnya dengan formasi susunan yang diajarkan oleh tuan saya Orang tua ini awalnya ingin menyimpan barang ini dan menggunakannya ketika saya ingin menyempurnakan artefak dewa atau harta dharma Saya tidak menyangka bahwa setelah ratusan tahun, lelaki tua ini masih tidak dapat menembus belenggu dan tidak dapat mencapai alam esens sol Apalagi menyempurnakan artefak ilahi Pasir bintang itu ditempatkan di sana selama ratusan tahun Belakangan, lelaki tua ini juga melupakan masalah ini Orang tua ini juga tidak ingat dengan jelas kapan saya memberikan pasir bintang itu kepada anak cucu saya Saya tidak menyangka bahwa item ini pada akhirnya akan keluar dan ditemukan oleh Anda Berbicara tentang asal-usul Star Sen itu, Patriar klan Xiao dipenuhi dengan emosi Jitian Singh terkekeh dan berkata, Senior, mungkin ini adalah bagian ajaib dari takdir Jika bukan karena Star Sen itu, bagaimana saya bisa menebak identitas Anda? Bagaimana saya bisa menemukan Anda? Ya memang, Patriar klan Xiao sedikit mengangguk untuk menyatakan persetujuannya Mereka berdua mengobrol sebentar lagi sebelum Jitian Singh berdiri, membungkuh, dan pergi Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Patriar klan Xiao, dia meninggalkan Pilar of Heaven's Mountains dan terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat, kembali ke Taman Ting Feng Selama perjalanan, dia tidak bisa menekan keraguan di hatinya dan mengirimkan transmisi suara ke pemakaman surga Bertanya, pemakaman surga, mengapa Anda memanggil Patriar klan Xiao, Dumbo? Apakah itu nama panggilannya? Itu benar Burial of Heaven menjawab dan berkata dengan nada main-main, meskipun orang ini sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik terkemuka di benua ini Patriar klan Xiao yang jarang dilihat orang biasa, dia sangat keras kepala Ketika dia masih muda, dia sangat keras kepala dan melakukan banyak hal dengan gegabuh, jadi saya selalu memanggilnya Dumbo Jitian Singh menganggup dan bertanya, sebelumnya, kamu bertanya apakah dia pernah naik ke langit? Apa artinya? Nada Burial of Heaven menjadi lebih menyenangkan Nama orang ini adalah Xiao Wen Tian. Ketika dia masih muda, dia adalah seorang fanatik seni bela diri Dia berkultivasi seperti orang gila, tidak mengenal lelah atau sakit Dia pernah berkata bahwa impian terbesarnya adalah naik ke surga dan menjelajahi langit berbintang di balik langit Dia ingin menjelajahi bima sakti Pada saat itu, selain rajin mengolah pedang dao, hal yang paling umum dia lakukan adalah berdiri di atap seperti balok kayu dan melihat ke langit Mendengar ini, Jitian Singh segera membayangkan adegan yang sesuai di benaknya Dan dia tidak bisa menahan tawa Burial of Heaven melanjutkan, kemudian, dia mencapai Heaven Origin Stage dan akhirnya bisa terbang Dia tidak sabar untuk terbang tinggi ke langit dan melewati awan, ingin terbang melampaui langit Ketertarikan Jitian Singh terusik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa hasilnya? Apakah ada kebutuhan untuk menebak hasilnya? Bahkan sebelum dia bisa menyentuh angin astral di langit, esensi sejatinya habis dan dia jatuh dengan kepala lebih dulu, hampir jatuh sampai mati Haha! Jitian Singh tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan nada mengejek, sangat sulit untuk membayangkan bahwa dia memiliki pengalaman yang konyol ketika dia masih muda Pantas saja ketika Anda bertanya apakah dia pernah naik ke langit, dia sangat malu hingga wajah tuanya memerah Burial of Heaven berbicara tentang beberapa hal lagi tentang masa lalu Xiao Wen Tian, dan Jitian Singh tidak bisa menahan tawa sepanjang perjalanan kembali ke Taman Ting Feng Dia akhirnya mengerti mengapa Burial of Heaven memberi Xiao Wen Tian julukan orang bodoh Ketika dia kembali ke Taman Ting Feng, hari sudah sore Xiao Ling petik terbalik air mendengarkan nasihatnya dan bersiap untuk ujian festival api suci, dan pergi berkultivasi dengan damai Dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat sebentar, dan melihat Xiao Han kembali dengan wajah lelah Karena itu, dia menyapa Xiao Han Lord Divine General, mengapa kamu terlihat sangat pucat? Xiao Han balas menganggup padanya, dan menjelaskan Baru saja, aku membantu Paman Ketiga memperbaiki harta sihir, dan menghabiskan banyak kekuatan sihir Tapi aku akan baik-baik saja setelah istirahat malam Jitian Singh berpikir sejenak, dan kemudian berkata Tuan Jenderal Ilahi, saya telah bertemu dengan Patriar Klan Xiao, dan saya telah mencapai tujuan saya untuk datang ke Klan Xiao Jadi saya bersiap untuk pergi Ah, Xiao Han tercengang, dan berkata dengan wajah penuh keheranan, di mana kamu bertemu Patriar Dia tidak menyalahkanmu, bukan? 1179 Nenek moyangku mengobrol baik denganmu Dia bahkan menyetujui permintaanmu Tubuh Xiao Han bergetar saat dia menatap Jitian Singh dengan tidak percaya Matanya dipenuhi dengan keterkejutan karena dia tidak bisa mempercayainya Lagi pula, leluhur klan Xiao memegang posisi yang sangat tinggi dan bahkan dia baru bertemu dengannya dua kali Setelah hening sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Jitian Singh, saya memiliki pertanyaan di hati saya, tetapi saya telah menahannya Bisakah Anda memberitahu saya apa hubungan antara Anda dan leluhur saya? Mengapa Anda datang ke klan Xiao untuk mencari leluhur saya? Jitian Singh mengungkapkan senyuman dan berkata Tuan Jenderal Ilahi, saya memiliki beberapa hubungan dengan leluhur Anda, tetapi untuk apa itu, mohon maafkan saya karena tidak dapat mengungkapkannya Ada pun alasan mengapa saya datang untuk mencari leluhur Anda Jika saya memberitahu Anda bahwa saya ingin memintanya untuk keluar dan membantu saya menyelamatkan benua Tian Suan, apakah Anda akan mempercayai saya? Minta leluhurku untuk membantumu menyelamatkan benua Tian Suan Xiao Han tercengang saat dia menatapnya dengan aneh Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata Tian Xing, tidak apa-apa jika tidak nyaman bagimu untuk mengungkapkannya Mengapa kamu harus mengolok-olokku? Jitian Singh menatapnya dengan senyum tipis dan berkata dengan nada main-main Aku mengatakan yang sebenarnya, tapi kamu tidak percaya padaku Maka tidak ada yang bisa aku lakukan Xiao Han tersenyum pahit dan berkata Klan Xiao kita tidak pernah ikut campur dalam urusan duniawi Bagaimana nenek moyangku bisa membantumu menyelamatkan benua? Jitian Singh melambaikan tangannya dan berkata Lupakan, jangan bicarakan ini lagi Saya telah menyelesaikan bisnis saya dan mencapai tujuan saya untuk datang ke klan Xiao Aku akan pergi sekarang Xiao Han segera membujuknya untuk tetap tinggal Tian Xing, kamu tidak perlu terburu-buru untuk pergi Besok malam adalah Festival Api Kudus Festival Akbar yang terjadi setiap 20 tahun sekali Karena Anda di sini, tentu saja Anda harus menonton upacara sebelum Anda pergi Selain itu, jika Anda ingin pergi sekarang Saya tidak dapat mengirim Anda pergi atau memimpin jalan untuk Anda Mengapa Anda tidak tinggal satu hari lagi? Setelah Festival Api Kudus berakhir, kita akan pergi bersama Bagaimana menurutmu? Jitian Singh berpikir sejenak dan mengangguk Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, aku akan menunggu satu hari lagi Masalahnya diselesaikan Jitian Singh tinggal di Taman Ting Feng untuk sementara waktu Dia akan pergi bersama Xiao Han setelah Festival Api Suci berakhir Wajah Xiao Han penuh kelelahan Kekuatan sihirnya habis, jadi dia kembali ke kamarnya untuk bermeditasi dan mengatur pernafasannya Jitian Singh tidak ada hubungannya, jadi dia pergi ke loka karya penempaan senjata untuk melihat tetua ketiga menempa senjata ajaib Untuk membantu penatua ketiga memperbaiki harta sihir secepat mungkin, dia juga memberikan bantuan Menggunakan kekuatan sihirnya yang luas dan tak terbatas, dia menambahkan dua susunan sihir yang lebih terbatas pada harta sihir Dengan cara ini, kecepatan pemurnian harta sihir akan jauh lebih cepat, dan kekuatan harta sihir setelah disempurnakan akan meningkat sekitar 50% Selama proses ini, dia juga bertukar wawasan dengan penatua ketiga dan belajar banyak darinya Tanpa sadar, 12 jam telah berlalu Ketika Jitian Singh meninggalkan bengkel persenjataan, hari sudah larut malam Begitu dia kembali ke Ferdan Pahinko Urtiar, dia melihat bayangan hitam melintas di malam yang gelap Bayangan hitam itu sangat cepat dan gesit Dalam sekejap mata, itu terbang keluar dari Ferdan Pahinko Urtiar Meski begitu, penglihatan Jitian Singh yang luar biasa dan kekuatan spiritual yang kuat masih mampu mendeteksi beberapa informasi Dia bisa melihat bahwa bayangan hitam itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam dan topeng Kekuatannya ada di sekitar Sky Origin Stage LF V8 Apalagi bayangan hitam itu sangat asing Gerakannya licik, dan dia sepertinya memiliki niat buruk Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia mengingat aura spiritual pria bertopeng itu dan diam-diam mendeteksi rute pelariannya Pria bertopeng itu sangat akrab dengan medan Taman Ting Feng Setelah terbang keluar dari Ferdan Pahinko Urtiar, dia diam-diam menghindari beberapa pos jaga dan penjaga dan meninggalkan Taman Ting Feng Kekuatan jiwa Jitian Singh diam-diam menyebar dan mendeteksi bahwa pria bertopeng itu terbang ke arah barat laut Dia tidak mengejarnya, sebaliknya, dia kembali ke kamarnya dengan ekspresi tenang dan merenung dalam diam Pria ini sangat akrab dengan medan dan penjaga Taman Ting Feng Dia seharusnya berasal dari klan Xiao Jika dia berasal dari klan Xiao, mengapa dia mengenakan jubah hitam dan topeng dan menyelinap keluar dari halaman pinus hijau? Biasanya tidak ada yang tinggal di halaman ini Hanya Xiao Han dan aku yang tinggal di sini Tidak, pasti ada konspirasi Memikirkan hal ini, Jitian Singh segera melepaskan kekuatan spiritualnya dan memperluasnya ke segala arah untuk menyelidiki seluruh halaman pinus hijau Di bawah perlindungan kekuatan spiritualnya yang kuat, setiap batu bata dan ubin, setiap inci dinding dan lantai halaman pinus hijau muncul dengan jelas di benaknya Dia dengan cepat mendeteksi bahwa ada jejak True Origin yang tertinggal di kamarnya Jejak asal sejati itu sama dengan aura pria bertopeng itu Karena itu, dia melangkah ke dalam ruangan dan melihat sekeliling dengan tatapan membara Dia juga menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencari dengan hati-hati Setelah beberapa tarikan napas, dia menemukan sesuatu yang aneh di lantai di bawah tempat tidur kayu Di lantai di sudut ruangan, batu bata hijau berukuran baskom menunjukkan tanda-tanda kendur Dia mengulurkan tangannya dan menarik tempat tidur kayu yang berat itu Dia mengangkat ubin lantai hijau tua dan melihat kotak harta karun hitam persegi terkubur di dalam tanah Us! Dia menembakkan sinar cahaya kemasan dan membungkusnya di sekitar kotak harta karun Dia memegangnya di depannya dan melihatnya dengan hati-hati Dia melihat bahwa kotak harta karun itu bergaya sangat klasik Permukaannya diukir dengan pola yang indah dan memancarkan aura kuno Mungkin karena kotak harta karun itu sering dimainkan, ujung dan sudutnya telah dipoles dan halus Kotak harta karun disegel oleh susunan yang kuat, dan samar-samar memancarkan fluktuasi ki spiritual yang luar biasa Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak Dia mulai membaca mantra untuk memecahkan segel di kotak harta karun Setelah sekitar satu jam, dia membuka segelnya dan membuka kotak harta karun itu dengan sekali klik Tiba-tiba, kotak harta karun itu memancarkan cahaya lima warna yang menyilaukan Dan itu dipenuhi dengan ki spiritual dalam jumlah besar Jitiansing menundukkan kepalanya untuk melihat dan melihat kristal lima warna seukuran kepalan tangan di dalam kotak harta karun Itu tembus cahaya dan indah saat bersinar Mungkinkah itu harta sihir kelas atas? Atau bahan permata? Dia mengangkat alisnya dan memegang kristal berbentuk berlian lima warna Dia menyuntikkan jejak kekuatan sihir ke dalamnya Tiba-tiba, kristal lima warna itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan mengembun menjadi layar cahaya di depannya Pada layar cahaya selebar dua meter, garis-garis karakter segel kuno muncul Semuanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan Jitiansing melihatnya dan menyadari bahwa dua ribu kata aneh di layar cahaya adalah teknik kultivasi yang mendalam dan tidak jelas Hehehe, aku tidak menyangka itu adalah teknik kultivasi tingkat jiwa Menarik Sudut mulutnya meringkuk menjadi cibiran saat cahaya dingin melintas di matanya Dia tidak perlu menyelidiki untuk mengetahui bahwa teknik kultivasi ini adalah rahasia inti dari klan Xiao Itu adalah harta yang paling berharga dan tak ternilai harganya Adapun niat pihak lain, sudah sangat jelas Kau ingin menipuku, lalu aku akan mengalahkanmu di permainanmu sendiri Jitiansing bergumam ketika dia mengembalikan kristal lima warna ke dalam kotak harta karun, mengembalikannya ke keadaan semula 1180 80 mil ke barat Laut Taman Tingfeng adalah Manor tempat tinggal keluarga kedua Jitiansing berjalan sepanjang malam seperti hantu dan mendarat dengan tenang di Manor Ada penjaga baik di dalam maupun di luar Manor dan dijaga ketat Namun, tidak ada yang bisa mendeteksi dia Bahkan auranya pun tidak bisa dirasakan Setelah menyelinap di sekitar Manor untuk beberapa saat, dia merasakan aura spiritual dari pria bertopeng itu Itu di ruang rahasia di bawah tanah Oleh karena itu, dia menyelinap ke tanah dan menempel di dekat dinding ruang rahasia Dia menggunakan teknik rahasia untuk menyelidiki situasi di ruang rahasia Di ruang rahasia yang gelap, hanya ada dua orang yang saling berbisik Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah brokat Itu Xiao Chong Orang lainnya adalah seorang pria parubaya berjubah hitam dengan kerudung menutupi wajahnya Xiao Chong menatap pria bertopeng itu dan bertanya dengan penuh harap Ayah, apakah masalahnya sudah selesai? Pria bertopeng itu sedikit mengangguk Dan berkata dengan nada penuh kesombongan Tentu saja, tidak ada yang salah jika aku mengambil tindakan untuk ayahku Jangan khawatir, Anda akan dapat menikmati pertunjukan yang bagus besok malam Xiao Chong sangat bersemangat hingga pipinya memerah Dia tertawa dingin dan berkata Hehehe, bagus sekali Kali ini, anak itu adalah daging mati Untuk mendapatkan kitab suci matahari putih melonjak dari penatua pertama Kami telah melakukan banyak upaya dan mempertaruhkan banyak bahaya Beruntung, rencananya berhasil Semuanya layak Pria bertopeng itu mengangguk dan berkata dengan senyum sinis Hef, kitab suci matahari putih melonjak adalah keterampilan kultifasi level roh yang diciptakan oleh patriar kita Itu juga alasan mengapa keluarga Xiao kita dapat mewariskannya selama ribuan tahun Keterampilan ketuhanan yang tiada taraf seperti itu adalah harta yang tak ternilai bagi keluarga Xiao kita Hanya penatua pertama dari setiap generasi yang dapat mengendalikannya Bahkan saya tidak memenuhi syarat untuk melihatnya Ketika festival api suci besok diekspos di depan seluruh keluarga Xiao Anak itu harus menanggung murka seluruh keluarga Xiao Saat itu tiba, bahkan Xiao Han tidak akan bisa melindunginya Bahkan Xiao Han akan terlibat Xiao Chong menganggup dan tertawa bangga Hahaha, benar, keturunan keluarga cabang rendahan berani bertarung dengan kita Dia pasti memiliki keinginan mati Di luar ruang rahasia, Jitiansing bersembunyi di bawah tanah Dia mendengar percakapan antara Xiao Chong dan Xiao Chong dengan jelas Seperti yang kuharapkan, Xiao Chong, bajingan itu, benar-benar ingin menyakitiku Tapi saya tidak menyangka ayahnya, Xiao Zhan, secara pribadi akan bergerak Dia benar-benar tidak berusaha Jitiansing bergumam di dalam hatinya saat kilatan dingin melintas di matanya Dia tidak terus mendengarkan percakapan antara Xiao Chong dan putranya Dia diam-diam melakukan perjalanan bawah tanah untuk sementara waktu dan memasuki sebuah ruangan Perabotan ruangan ini sangat mewah Ada banyak sumber daya kultifasi yang tersimpan di dalamnya Dan itu juga dipenuhi dengan aura true essence yang padat Itu adalah aura Xiao Chong Ruangan ini pasti kamar tidur Xiao Chong Jadi, Jitiansing mengulurkan tangannya dan menekannya ke dinding Telapak tangannya setajam pisau, dan dia membelah dinding batu biru dengan mudah Dia mengeluarkan kotak harta karun dari cincin spasialnya dan menyembunyikannya di dinding Kemudian, dia menggosokkan telapak tangannya ke dinding batu hijau Dan menggunakan kinya untuk menghaluskannya, tanpa meninggalkan jejak Setelah melakukan ini, dia diam-diam meninggalkan ruangan dan meninggalkan Manor Sepanjang seluruh proses, dia tidak membuat satu suara pun, juga tidak mengingatkan siapapun 15 menit kemudian, dia kembali ke kediamannya di Taman Ting Feng Dia duduk di kamarnya dan bermeditasi Malam berlalu dengan sangat cepat Setelah subuh, seluruh klan Xiao sibuk dengan aktivitas Hari ini adalah hari festival api kudus Itu akan diadakan malam ini di Evergreen Mountain Evergreen Mountain adalah puncak utama pegunungan ini Itu juga tempat para murid dari cabang pertama tinggal Tidak hanya ada Manor yang luas dan mewah di gunung setinggi seribu zang itu Tetapi ada juga sebuah plaza yang dapat menampung 10 ribu orang Di utara Alun-Alun berdiri patung Patriar klan Xiao setinggi 300 zang Di samping patung itu ada pohon pinus kuno setinggi 300 zang Itu memiliki sejarah seribu tahun, tetapi masih hijau tua dan penuh vitalitas Pohon pinus kuno itu selalu hijau Itu juga berarti bahwa klan Xiao akan selalu makmur dan selalu hijau Dari sinilah nama Evergreen Mountain berasal Pagi-pagi sekali, para murid klan Xiao mulai sibuk Murid dan pelayan muda yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Alun-Alun Gunung Evergreen untuk membersihkan daun-daun yang jatuh dan mendekorasi tempat festival api suci Lusinan murid muda, termasuk Xiao Linger dan Xiao Chen sedang berkultivasi dengan intens, berulang kali mempraktikkan teknik rahasia Marsial Dao Murid-murid muda ini akan berpartisipasi dalam ujian festival api kudus malam ini dan berusaha untuk mendapatkan peringkat yang bagus dalam ujian Aturan klan Xiao sangat mudah dan sederhana Hanya para murid dengan bakat dan bakat luar biasa yang dapat memperoleh lebih banyak sumber daya kultivasi dan menerima bimbingan dan bimbingan dari para ahli senior Hanya dua murid muda yang paling berprestasi yang memenuhi syarat untuk meninggalkan klan Xiao dan menjelajah ke dunia luar Sepanjang hari, para murid dari cabang ke-9 klan Xiao berdiskusi dipenuhi dengan antisipasi untuk festival api kudus malam ini Semua orang mendiskusikan jenius muda mana yang akan mendapatkan dua tempat teratas dan mendapatkan kualifikasi untuk meninggalkan klan Xiao Beberapa orang percaya bahwa Xiao Chong dan Xiao Ka akan mendapatkan dua tempat teratas Namun, ada juga orang yang merasa bahwa dua tempat teratas adalah Xiao Chen dan Xiao Ling Petik terbalik R Selain orang-orang ini, ada beberapa murid jenius lainnya yang juga berkesempatan mendapatkan dua tempat teratas Singkatnya, para murid dari berbagai cabang semuanya memiliki pendapat yang berbeda Ji Tian Xing tidak tertarik dengan ini Tidak peduli siapa yang lulus ujian festival api suci atau siapa yang bisa meninggalkan klan Xiao, itu tidak ada hubungannya dengan dia Xiao Chen duduk di kamarnya dan bermeditasi sampai malam Kemudian, dia berjalan keluar dari kamarnya dan bergegas ke Gunung Evergreen Ekspresi Xiao Chen setenang air Namun, sebuah pikiran melintas di benaknya Pasti akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton malam ini Memikirkan hal ini, bibir Xiao Chen meringkuk dengan senyum dingin yang lucu Pada saat yang sama, suara merdu memanggilnya dari belakang Kakak Tian Xing, tolong tunggu sebentar Ji Tian Xing berhenti dan menoleh untuk melihat ke belakang Dia melihat Xiao Ling Er dan Xiao Chen terbang secepat angin Keduanya berhenti di depan Xiao Chen Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa syukur Kakak Tian Xing, terima kasih banyak Tuan Muda Tian Xing, terima kasih banyak atas bantuan Anda Keduanya menyapa Ji Tian Xing dan membungkuk padanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka Ji Tian Xing menebak alasannya Dia bertanya dengan ekspresi tenang, apakah kamu sudah selesai menyempurnakan harta karun sihirmu dan mendapatkannya? Ya Xiao Ling petik terbalik air dengan cepat menganggup dan berkata dengan penuh semangat Kami selesai memurnikan harta karun sihir kami sore ini Setelah beberapa jam latihan, kita sudah bisa membiasakan diri dengan mereka Kakek ketiga memberitahu kami bahwa jika bukan karena bantuan Anda Dia tidak akan dapat menyempurnakannya dengan begitu cepat Selanjutnya, Anda secara khusus menambahkan dua formasi pembatasan pada harta karun sihir kami Meningkatkan kekuatan mereka hingga 50% Harta karun sihir Xiao Chong, Xiao Ke, dan Xiao Sue tidak bisa dibandingkan dengan milik kita Saat dia berbicara, cahaya putih melonjak di telapak tangannya Dan pedang yang berkedip-kedip dengan cahaya perak muncul Terima kasih telah menonton